Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 76 tahun kita telah menjadi bangsa yang merdeka sejak Dungkarno dan Dung Hatta telah memproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lalu bagaimana cara kita merayakan, cara kita memperingati, cara kita menghormati jasa dari para pahlawan sekaligus terus merawat nasionalisme kita, merawat patriotisme kita, merawat cinta tanah air kita, maka jawabannya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa kita, apa yang menjadi tujuan kita berbangsa bernegara, bahwa salah satu yang terpenting adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut membangun ataupun melahirkan perdamaian dunia. Maka di situasi pandemik ini, masih kita menghadapi wabah virus COVID-19. Tentu perayaan-perayaan kemerdekaan kita tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu kita menyelenggarakan lomba balap karung, lomba makan kerupuk, sebagai bagian dari membangun rasa bahagia, membangun kebersamaan, membangun gotong royong dan persatuan kita sebagai bagian dari cinta tanah air kita kepada musa dan bangsa. Maka pandemik ini, marilah kita terus menjaga protokol kesehatan kita, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jauhi dari kerumunan. Dalam forum yang sangat terbatas sekali, kita dimungkinkan untuk merayakan kemerdekaan ini, tentu dengan tetap secara ketat, menjaga agar tidak terjadi penularan. Maka yang paling mungkin adalah mari kita berbagi kepada sesama, mari perayaan kemerdekaan ini adalah kita membebaskan seterusnya kita dari kelaparan, membebaskan seterusnya kita dari kemiskinan, berupaya secara proaktif untuk terus memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat lainnya. Yuk tetap jaga persatuan-kesatuan kita, cinta kepada tanah air kita, kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, semoga kita semakin jaya. Allahumwafiq ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.